Mengetahui Pertama masalah oke Masalah ibadah Masalah yang lebih Khusus lagi itu masalah tentang Kewanitaan Masalah head, masalah nefas Dan juga istihadur Jadi ada Dua pendapat yang mengatakan Tentang Ada dua pendapat Tentang permasalahan Head yang rumit Dan ada permasalahan yang Tidak rumit Artinya Mungkin Wonton babak yang disitu Amat rumit ketika kita belajari Wonton Seseorang wanita itu Ketika keluar darah harus dipandang Dari sisi Dari sisi kuat dan lemahnya Darah ini Oh ini darah kuat Oh ini darah lemah Oh ini golongan wanita Yang biasanya itu Head Terus untuk penghitungannya bagaimana Oh ini golongan wanita yang belum pernah Keluar head Perhitungannya bagaimana Mungkin want Dari sisi yang rumit Tapi Kalangan lima masyafi'i Ini pun dia berpendapat Ketika Kita melajari Permasalahan yang berhubungan dengan Allah Ini pun Kita ini pun ambil yang Yang tidak rumit Mudah Kerumitan tersebut dapat disederhanakan Kerumitan tersebut dapat disederhanakan Jadi bagaimana Ini pun yang khusus Tentang wanita Jadi kita nanti Melajari Yang mudah-mudah dahulu Untuk kesempatan Yang akan datang Atau kesempatan kapan Kita Melajari yang berhubungan Di antara permasalahan yang Di antara permasalahan wanita Yaitu dikatakan yang Pada pertemuan yang kemarin-kemarin Bahwa Seorang wanita yang pertama kali Atau baru Pertama kali keluar darah Dibaiki dalam permasalahan Hed-miki Itu ada Dua Tipe wanita Yang pertama Wanita yang Baru pertama kali keluar darah Dan wanita yang Sudah pernah Hed Dan juga sudah pernah suci Untuk wanita yang baru Pertama kali keluar darah Disebut apa kemarin? Dulu Muttadiyah Satu Sebenarnya tidak ada Tidak ada berhadiah Muttadiyah Muttadiyah Terus yang kedua Wanita yang pernah keluar darah Serta suci Disebut Muttadiyah Muttadiyah Sekarang ada permasalahan Kalau ada seorang wanita Baru pertama kali Keluar darah Tiba-tiba Tiba-tiba Ini Darahnya Pertama kali Umur 9 tahun Keluar darah Tiba-tiba Keluar darah Lama Sampai 17 hari Sampai 20 hari Terus bagaimana Untuk mengetahui Darah itu Darah Apa itu Tanggalan Di mana Kapan dia itu Pernah Kapan dia itu Hed Kapan dia itu Suci Itu punya Tanggalan khusus Oh aku biasanya Kok aku Oh biasanya Pernah Hed 7 hari Berarti Kau susunnya berapa hari Oh pernah Hed 8 hari Ini Biasanya punya Penanggalan khusus Ini kalau orang yang Pertama kali Keluar darah Terus Tiba-tiba Darah Lama Keluar darahnya itu Lama Bagaimana Untuk membedakan Disitu Darah Hed Dan juga Darah Darah Apa itu Istihan Maka Dili Nah Puaniku Kalau Sampai 17 hari Kalau sampai 17 hari Nah Disitu Dilihat Dari Kebiasaan Dalam Permasalahan Hed Umumnya Wanita Berapa hari Umumnya Wanita 7 atau 6 atau 7 hari Gagal fokus Ini Gagal fokus 7 atau 6 atau 7 hari Umumnya Hed Berarti Sisanya Berarti Darah Istihan Ini Bagi Wanita Yang baru Pertama Kali Keluar Darah Tapi Darah Lama Maksudnya Lebih dari 15 hari Kalau 15 hari Terus Mampet Tapi Kalau Tiba-tiba Keluar Darah Baru Pertama Kali Umur 9 tahun Keluar Sampai 20 hari Ini Permasalahan Berarti Darah Diambil Ulama Mengatakan Ambil Umumnya Wanita Yaitu 6 atau 7 hari Sisanya Dari Sampai Berapa Sampai Bulanan Sampai 3 bulan Baru Pertama Kalihat 3 bulan Mengalami Keluar Darah Terus Keluar Darah Boten Anu Boten Derus Langsung Montrol Boten Ya Mati Sebenarnya Kempagamaran Yang Dulu Kita Pelajari Kapas Kapas Dimetakkan Di Dalam Kalau ada Bercak Masih ada Bercak Darah Belum Suci Leliku Sampai 3 bulan Maka Perhitungannya Bagaimana Perhitungannya Sama Dengan Yang Tadi Diambil Umumnya Wanita Tersebut Umum Wanita Pada Umumnya Berarti 7 hari Sisanya 1 bulan Karena Perhitungannya 1 bulan Untuk memudahkan Anu Perhitungan Ini ulama Mengatakan Sisanya Yaitu 1 bulan Darah Istihan Berarti 7 hari Sisanya Ketika Kurang dari Untuk melengkapi 1 bulan Berapa 20 23 Ini Darah Darah Istihan Begitu Juga Ketika Bulan Selanjutnya Ambil 7 hari Sisanya 23 Istihan Ambil 7 hari Sisanya 23 Istihan Jadi Dihitung 1 bulan Diambil 30 hari Karena Umumnya 1 bulan 30 hari Saya gambarkan Ini Orang yang Pertama Kali Keluar Darah Kalau Kebiasa Apa itu Orang yang sudah Pernah keluar darah Dan itu Sudah Gak perlu Dibermasalahkan Karena sudah punya Tanggalan khusus Dan ini baru Pertama kali Mengalami Keluar darah Sampai 3 bulan Januari Februari Maret Kita ambil 1 bulan Gampang Maka Dihitung Umumnya Wanita Itu 7 hari Untuk melengkap 1 bulan Berarti 23 7 hari Darah 3 2 3 Istihan Sebagaimana Ini sama Karena Karena Untuk Setiap Bulanku Pasti Akan Keluar Hat Wanita Makanya Dihitung Secara Secara Maksimal Perhitungannya Oh 7 hari Kalau Kebiasaan Kedepannya Memanis Setelah Maret Kok Mengalami Kasus Lama Lagi Sampai Lebih 15 Berarti Perhitungannya Sama Tadi 7 Hari Darah Sisanya Istihan Memanis Niki Tidak Satu Bulan Penuh Tapi Januari Februari Maret April April Tua Darah Tapi Sampai Sampai Satu Bulan Mungkin Hanya 20 Hari Berarti Kanton Nambah 7 Tambah 20 Hari Berarti Sisanya 13 Berarti Niki Istihan Niki Istihan Niki Hat Hat Niki Istihan Ini Istihan Ini Bagi Wanita Yang baru Pertama Kali Keluar Darah Karena Mbetul Ngertos Darah Ini Darah Tampak Enggak Om Saya Baru Keluar Darah Kok Maka Ketika Ampun 7 Hari Niki Niki Kewajibannya Tetap Ibadah Karena Darah Darah Istihan Tidak Darah Hed Sebagaimana Ketika Memasuk Pada Belum Berbari Di Sini Sudah 7 Selesai Niki Juga Harus Ibadah 2-3 Hari Niki Mulai 2-3 Hari Ibadah Sebagaimana Umumnya Karena Disitu Kenapa Itu Istihan Bagi Wanita Yang Baru Pertama Kali Keluar Sampai Sini Paham Ada 2 Golungan Wanita Tentang Permasalahan Hed Muk Tadah Kalian Muk Tadiah Muk Tadiah Kalian Muk Tadah Untuk Permasalahan Sebenarnya Biasa Tapi Ternyata Menimbulkan Menimbulkan Pertanyaan Dan Jadi itu Tentang Permasalahan Bagi Wanita Yang Pertama Kali Keluar Dara Keluar Dara 2 Jadi nanti Untuk Permasalahan Bagaimana 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 Sedang Istihan Nanti Dibahas Pada Bapak Yang Akan Datang Dilanjutkan Sampai Halaman 24 Gantian Mergi Atau Belakangnya Mas Bisa Baca Arap Baca Arap Bisa Arap Nanti Dibahas 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 Darah Dibahas darah dia uniko darah ikan lantung kata sifat-sifat ikut ingat nyebab adik dia contoh di buat tunggal darah cemak gental turmambet basen bacennya lantung giat tak timbang darah cemak gental jual mambet basen lantung giat tak timbang darah cemak cuel mambet basen lantung giat tak timbang darah abrit kental kental mambet basen kerantan jarang ikan nomor setunggal lantung giat tak timbang darah cemak gental mambet basen kuniko anggadayu sifat ikan nyebab adik iya cacaipun tiga tinggi kuniko rubi kental ambet terus demi darah ikan nomor kali tinggal sekarang kuniko ngamuk anggadayu sifat ikan nyebab adik iya cacaipun kali darah abrit kental mambet basen kuniko langkung giat tak timbang darah cemak cuel mambet lantung giat tak timbang darah abrit kental mambet lantung giat tak timbang darah abrit lantung giat tak timbang darah abrit kental mambet basen kuniko anggadayu sifat ikan nyebab adik iya cacaipun kali ini karena darah ab supersen dormen 在 awkward obrim giat tak timbang butmmm lucky hai cemak nyebab adik iya cacaipun setunggal terhentang diskrimin gimena tiga tinggi kuniko anggadayu sifat ikan nyebab adik juga nyebab adik-harian kental mambet basen duniko ann個 giat tak timbang darah abrit kental mambet lantung giat penampi daerian kental kental mambet basen kental mambet Terima kasih. 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 itu galer-galer ada semacam percampuran cemeng atau percampuran hitam pekat maka disini dihukumi tetap hitam pekatnya yang lebih hitam pekatnya lebih kuatnya tidak merahnya tapi hitam pekatnya walaupun kecampuran walaupun itu contohnya pun halaman 29 darah abrit warnton galer-galer pun cemeng artinya darah merah yang disu ada kecampuran cemeng atau ada kecampuran hitam pekat maka dihukumi hitam pekat dan darah abrit semu kuning darah merah yang semu kuning ada kecampurannya merah maka dihukumi darah merah lebih dihukumi pada yang kuatnya daripada yang apes yang tidak kuatnya nah itu jadi lebih lebih didahulukan yang urutan yang lebih kuatnya meskipun yang pertama kali darah yang muncul ini itu darah merah tapi ada kecampuran campuran yang hitam pekat itu dimenangkan hitam pekat kuat tidak kuat tidak tidak kuat tapi disitu darah kuat paham paham sama sini meskipun campuran ini itu tetap dimenangkan darah yang campuran tapi campuran yang kuat terus terus istihaduh 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 artosipun secara lugot inggih muniko mili dine ingkang kawasanan istihaduh secara syarak inggih muniko darah ingkang medel sangking verjinipun tiang istri wonton sa'lintunipun medel had sohul nipas jadi istihaduh itu darah yang keluar selain masa had dan juga nipas masa had dan juga nipas istihaduh nipu ada kalanya istihaduh di dalam nipas ada istihaduh di dalam head kalau istihaduh di dalam head nipu berarti darah yang keluar kurang dari 24 jam darah yang keluar kurang dari 24 jam atau satu hari satu malam darah yang ada yang ada dalam head yang kedua darah yang keluar lebih dari 15 hari lebih 15 hari keluar darah berarti di darah istihaduh berkewajiban ibadah kurang dari 24 jam atau satu hari satu malam ada juga istihaduh dalam nipas tadi dikatakan istihaduh dalam head terus istihaduh dalam nipas dinipas istihaduh di nipas ini yang pertama darah keluar lebih dari 60 hari lebih 60 hari ini biasanya istihaduh yang ada dalam nipas lebih dari 60 hari itu dari 100 hubungannya nanti kalau setelah bab ini mulai sendrumit kita ambil yang mudah dalam permasalahan head karena kita juga tidak mengalami dan juga disitu ulama syafi'i mengatakan untuk permasalahan head dan juga permasalahan yang berhubungan dengan Allah kita ambil pendapat yang disitu memudahkan tadi buka halaman 72 itu mulai istihaduh permasalahan yang ada dalam istihaduh saya bacakan sedikit bab caranipun sholat yang istihaduh sholat yang beser seni istihaduh muniko hukumipun boten sami kalian head dibaca halaman 72 halaman 72 halaman 72 selamat menikmati 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 solat selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh